Baik Pemirsa dalam salah satu sesi debat, Ganjar Panowo ini kemudian mengkritik Prabowo Subianto tentang rating militer dan juga pertahanan Indonesia yang dinilai justru menurun. Kita akan lihat bersama. Pesawat bekas. Pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraine, pangan naik, BBM naik. Waktu habis pak. Sekali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertanyaan saya, silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir capian MEF kita hanya 65-49 persen dari target 79 persen dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab, jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staff yang bisa membantu silahkan berdiri di sini. Staff saya, oh Anda mau bilang angkanya silahkan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini Bapak. Satu, oh tidak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya, oh saya transparan. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MAF, MAF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh. Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Terima kasih. Yang kami cuplik tadi, yang kami tayangkan adalah salah satu perbincangan pemperdebatan tentunya. Antara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pak Ganjar mengaku memiliki data yang lengkap, data yang akurat dan ditampilkan terpunyai juga disampaikan pada saat debat kemarin. Tapi kemudian Pak Prabowo ini menangkisnya dengan mengatakan bahwa data tersebut salah dan memang mengajak akan ada kesempatan lain untuk bisa buka-bukaan data mengenai pertahanan keamanan. Termasuk juga menjelaskan, bukan masalah baru atau bekas mengenai alat ataupun juga alutsista ini, tapi mengenai usia pemakaiannya. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber termasuk juga para jurubicara dari masing-masing capres dan juga pengamat politik. Sudah hadir di samping saya, perwakilan ataupun juga jurubicara dari pasangan ketiga, pasangan dari Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bang Ciko juga nanti akan begamati dari sudut pandang ataupun juga cemata politik Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam, malam insalam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring, jurubicara dari pasangan nomor 1 dan juga 2. Kita akan absen dulu, kita akan kenalkan dulu dari pasangan nomor 1, yaitu pasangan Amin, sudah hadir secara daring, yaitu ada Bang Ismail Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ismail Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga dari pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, jurubicaranya, sudah hadir juga Bang Bobi Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bobi Rizaldi. Waalaikumsalam, Mas Ismail, Mas Ciko, Mas Erwin. Salam Bang Bobi. Baik, langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Bobi ini kalau menjelaskan diajak buka-bukaan soal data oleh Pak Ganjar, tapi sepertinya Pak Prabowo tidak bisa memberikan data ataupun menyampaikan angkanya akurat pada perdebatan kemarin. Pak Bobi, silakan. Ya itulah, untuk menjawab suatu pertanyaan, tentu harus kita pastikan pertanyaannya itu yang jelas. Jadi data yang diminta dibuka buat data yang apa? Data anggaran kah? Apakah data pembelian kah? Apakah data formasi? Jadi dalam istilah militer itu kan teknikalitinya kan tidak umum sekali. Jadi harus lebih detail. Karena Bapak Prabowo kan jelas fokusnya pada programatik. Sehingga kalau yang ditanya, ya itu harus detail juga nanyanya. Kalau nanyanya yang ngawang-ngawang gimana mau menjawabnya? Baik, artinya Pak Bobi, sebentar. Artinya Pak Bobi, Pak Ganjar kemarin kurang spesifik begitu? Data ataupun juga pertanyaannya? Betul, kurang spesifik. Betul, kurang spesifik. Yang mana yang ditanyakan? Baik. Bang Ciko, terlalu mengawang-awang kurang spesifik yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Saya rasa Bung Bobi ini nggak nonton debatnya. Jadi karena itu kan di segmen itu jelas Pak Ganjar sedang menyampaikan turunnya Global Peace Index. Indonesia yang ada risetnya oleh IEP, kalau nggak salah. Dan turun menjadi di peringkat 53 dari peringkat 47. Sebenarnya itu aja yang disampaikan. Tapi ini satu hal yang bicara soal datanya ngawur, datanya salah. Itu diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Bahkan dari segmen pertama ketika dia mencoba memotong Anies Baswedan. Saya melihat ini adalah trik komunikasi. Apa maksudnya trik komunikasi ini? Trik komunikasi. Jadi siapapun nanti yang menyampaikan data, menyampaikan angka, jadi diotomatiskan Pak Prabowo akan bilang itu datanya salah. Jadi sehingga masyarakat, ini kan trik komunikasi karena waktu debat ini sangat pendek, segmen-segmennya sangat pendek. Menurut Anda Pak Ciko dengan maksud apa seperti itu trik komunikasinya? Agar masyarakat langsung, oh iya pasti salah soalnya yang ngomong menhan. Saya melihat karena ini setiap ada angka disebut, setiap ada data disebut, semuanya dibilang salah, tetapi tidak menjawab dengan data yang ada, angka yang ada. Data itu kok cuma angka kok. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu bisa menjawab ketimbang dia menjawab bahwa ini rahasia, ini itu, ini itu. Ketinggal dia menjawab 63, 75. Kan lebih pendek itu sebenarnya. Artinya saya melihat ini semua, seperti juga debat cawapres yang sebelumnya, banyak trik-trik komunikasi yang di feeding terhadap calon presiden maupun calon wakil presiden dari Paslon 2, tapi justru tim substansinya ini nggak masuk. Nggak masuk sehingga kedua cawapres maupun cawapres itu Pak Prabowo maupun Gibran, sama sekali tidak menguasai substansi. Nah kan sedih sekali gitu ya, seorang Menteri Pertahanan tidak bisa menyebutkan satu deret angka pun tadi malam. Nggak ada angka yang dia bisa sebut. Banyak sekali angka yang berselihuran, dia nggak bisa menjawabnya dengan angka dan mengatakan semua ada rahasia. Jangan-jangan saking rahasianya, menhan-nya pun nggak tahu. Baik, Pak Bobi betul seperti itu, tidak menguasai substansi padahal Pak Prabowo adalah seorang menhan, Menteri Pertahanan, dan kemarin tema perdebatan cawapresnya adalah soal pertahanan keamanan negara kita, Pak Bobi. Nah justru itu tadi yang ingin saya sampaikan, istilah-istilah itu pun saya rasa belum tentu semua tahu. Jadi kalau misalkan yang disebutkan dari Global Peace Index, mungkin dia itu salah masukkan. Karena gini, coba dilihat Global Peace Index itu diterbitkannya di situsnya apa? Itu di Bareskrim Polri. Global Peace Index itu ada 23 indikator yang di dalamnya itu masuk kriminalitas, termasuk terorisme, termasuk berapa pembunuhan per 100 ribu orang, terus di situ berapa banyak orang merasakan kenaikan tingkat kriminal. Jadi nggak ada hubungannya dengan kekuatan militer. Nah ini boleh kalau misalkan ada yang mau google juga mungkin saya salah, tapi silahkan dilihat kalau Global Peace Index itu nggak ada urusannya. Nah mungkin kalau Pak Prabowo itu kan saking pahamnya, mungkin yang dimaksud Pak Ganjar itu Global Fire Power atau Global Power Index. Kalau Global Power Index bisa dicek tahun 2023, kita itu nomor 13 di atas Australia. Iya, makanya kan jangan sampai ini antara apel dengan geruk ini barang yang beda diomongkan. Baik, itu yang pertama nanti. Atau saya mau kasih tahu satu indeks lagi. Saya mau kasih tahu indeks yang satu lagi. Iya Bang Bobi. Yang satu indeksnya lagi yang dari Lowy. Dari Lowy. Itu tahu nggak isinya Lowy itu apa? Dan kalau dilihat misalkan, itu dilihat ada di Rakyat Merdeka Online kalau tidak salah 1 April 2023. Yang indeks Lowy itu adalah indeks kemampuan diplomasi pertahanan Indonesia. Coba dilihat rankingnya. Ranking teratas di ASEAN. Nah, kalau di dalam di situ dikatakan, di dalam Lowy indeks itu ada penurunan military capability itu karena spending, karena budget. Kenapa? Di bawah Singapur, karena Singapur itu naiknya 14% dan juga sudah mencapai 2,77% PDB dibanding kita 0,7% PDB. Jadi kalau orang nggak ngerti, ya mungkin oke-oke aja. Wow gitu. Tapi kalau berbicara dengan orang yang biasa memahami militer dan pertahanan, indeks-indeks itu ya salah. Oke, indeks mana sebenarnya yang betul yang diatukan? Coba bisa dilihat itu di Google. Oke, nanti sebentar Banciko. Nah, sekarang namanya kekuatan militer itu global firepower. Itu bisa dilihat. Oke, baik Bang Bobi. Nomor 13 kita dari 145 negara. Baik, soal indeks ini nanti akan diberikan tanggapan oleh Banciko. 2023 ya? Ya, baik. Soal indeks ini akan diberikan tanggapan oleh Banciko. Satu lagi, soal trik komunikasi. Sebentar, Bang Bobi. Satu lagi, soal trik komunikasi yang disampaikan Banciko. Apakah betul memang hanya kemudian menepiskan angka-angka atau data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar, tapi kemudian tidak menyebutkan angka data sebenarnya? Itu hanya merupakan trik komunikasi dari Pak Prabowo Subianto? Itulah sopannya, itulah sopannya Bapak Prabowo. Dia tidak ingin mempermalukan. Tadi kan baru saya sampaikan. Ini saya mau sampaikan lagi nih, kalau indeks yang disampaikan satu lagi. Apakah berhubungan atau tidak. Tapi saya rasakan itu kalau nggak ditanya tidak usahlah. Jadi, banyak istilah-istilah yang mungkin tidak di mengetahui oleh awam. Mungkin sama-sama GPI ya. Cuman mungkin yang satu pikirnya Global Peace Index sama Global Firepower yang kekuatan militer itu barang yang sama. Itu beda. Apalagi yang low-wee. Low-wee itu, yang militer itu, itu ada satu bagian. Global Peace Index itu indikatornya ada 2-3. Di mana militernya? Itu security. Dan kalau misalkan itu disampaikan, ditanyakan. Ya, kalau tanya programatik ke depan bisa. Sesuai dengan tema, ada tema keamanan juga tadi malam. Itu bingung. Baik, nanti Bajiko silahkan berikan tanggapannya. Tapi yang nggak ditanyakan kan yang se-2023. 2023, ya bukan harusan Kementerian Pertahanan. Baik, Bang Bobi. Kita lihat di website Bares, kiri Global Peace Index itu. Nanti kita akan rakyat kembali. Bajiko silahkan berikan tanggapannya. Tapi setelah jodohan berikut ini, kami sudah kembali.